Orang udah teriak-teriak, lama, kata-kata masyarakat nih, lama, belum satu bulan aja udah lama, suruh sabar, coba teman-teman korban-korban investasi bodoh, masyarakat yang menjadi korban investasi bodoh, pasti setuju sama saya, jadi saya asli sebagai lawyer, saya aja mikir apa gue tutup aja ya law firmian, kenapa? Karena untungnya bos, apa ini gue buka, gue buka disini, gue cari bilik, mendingan di luar negeri aja lah, penggalikan Amerika, di Amerika jabatan saya wakil presiden dihargai, dapet penghargaan dari wali kota sama sisku segala, ya kalau dapet rumah, dapet mobil, dapet alauan macem-macem, di Indonesia, kita bantuin rakyat masyarakat kayak begitu, yang ada kita dihina, ya kan, diukriminalisasi, gak dihormati, wah udah parah teman-teman disitu ya, Menteri Keuangan Selimulia ini buka suara mengenai kaburnya dana asing, dalam beberapa waktu akhir, audisi yang tidak bisa terelakkan, ya, kalau ditanya sama saya, kenapa kok asing pada kabur? Jawabannya simpel, Bu Mulyani, Bu Suri Mulyani, tidak ada kepastian hukum di Indonesia Tapi sebelum itu, sahabat Smart, Smart Lapa memiliki tujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat terus berpancasila dan berbudaya nusantara Oleh karena itu, like video ini dan share ke saudara, teman maupun keluarga terdekat, sahabat Smart Bukankah tugas polisi itu nangkap penjahat? Kenapa kok kasus investasi bodong? Saya nanya ya, kenapa sih kok kasus investasi bodong di Pauda Metro Jaya? Mandak semua? Mandak semua loh, semua Saya kasih listnya, Makota yang saya laporin mandak, Oso yang saya laporin mandak, Oso sekuritas, Narada yang saya laporin mandak, itu di Fismondev juga disitu ya Milenium, ya kan? Itu milenium dana sama, milenium dana sama, MDS itu 200 miliar, teman-teman Saya laporin di Subdit Renakta, yang mana kasus update-nya itu sih, Pudianto ini laporin saya Dibilang video saya ini video menghina, ya kan? Jadi kerjaan dia, melaporin masyarakat, membelikan kritik, tetapi laporan polisi dari masyarakat, nggak dijalankin Yang MDS itu sudah 5 tahun, teman-teman, dari tahun 2017 2017 sampai 2022, naik sidik aja kagak, teman-teman Padahal penjahat yang saya laporin yang sama, namanya Bieti Halim, dalam kasus yang sama MDS, sama kejaksan sudah dihukum dan sudah di penjara, teman-teman Ya, jadi sama kejaksan ini sudah terbukti dihukum, sama Pauda tidak terbukti, tidak, tidak diproses Tidak diproses Tidak diproses Di jatahan ras juga ada, milenium, itu nggak diproses juga, teman-teman Saya mau tahu kenapa? Saya ada rekamannya, saya ada rekamannya Penyidiknya suruh minta kasih duit setor ke atas Jadi, saya heran, kalau kasuditnya si Pugianto, bingung dia bilang Sejak kapan polisi koruptif? Nah, saya rekaman, suaranya banyak kok Yang kemarin Fismontif 500.500.000, ada rekamannya Diminta, untuk sampai direktur itu bayar, katanya Itu jelas Terus penyidik dia juga minta duit Suruh kasih ke atasannya, kata dia Kalau nggak, nggak jalan, Pak Bener aja, sampai sekarang nggak jalan, karena saya nggak mau nyuap mereka Saya nggak mau Kalau saya mau berikan suar Sama aja saya menjahat Sama aja saya koruptor Memberikan gratifikasi, maksudnya saya tuh jadi Melanggar hundang-hundang korupsi TV Cor Nggak boleh, karena polisi itu aparatur ASN, aparatur sipil negara Jadi dia itu sudah digaji oleh negara Nggak boleh, kita kasih suar Teman-teman, justru kalau kita memberikan mereka suar Kita nggak menghargai mereka Kita berikan mereka pujian ketika mereka lakukan kerja yang baik Jadi, saya mohon ya Kepada Bapak Kapolda Kalau memang Bapak Kapolda ini ada jeneral yang gagah Ya toh, saya berikan tantangan Jangan nggak usah banyak-banyak main pukul-pukul Karena mama-mama Ya toh, tangkep dong itu Raja Sabtu atau hari Oso sekuritas, tangkep dong Kasih kepastian hukum kepada masyarakat, dong Lakukan tugas Anda Tugas polisi, lakukan Ya Makanya Susno aja bingung ini Susno aja bilang Dia bilang Ya, saya lanjut lagi Dia bilang, dia bilang Dia bilang loh Mantan jendral ini sebut Polri terlaku mencah-mencelek Dia aja bilang Polri mencah-mencelek Mantan kabar es krim bilang Polri mencah-mencelek Lu bayangin aja, bos Ya kan, jadi kita ini apalagi masyarakat Lebih bingung lagi Ya kan Nih Deddy Kombusier, semua orang kenal toh Tantang Menkom Info Deddy singgung, judi online tidak diblokir Nah, terlepas dari judi online diblokir atau tidak diblokir Ya kan, kemarin ada Ada ya, kemarin tuh ada Gosip, saya bilang gosip ya Katanya itu Bapak Fendi Sabo Itu ada anak buah-anak buahnya siapa Ada banyak yang di payrollnya itu Jadi melindungi bandar judi Ya kan, bandar judi online katanya Melindungi Saya nggak mau menuduh Disitu saya nggak tahu soalnya Bener nggak beliau terlibat atau nggak Tetapi yang saya mau bilang disini Yang dimaksud dengan si Siapa nih Deddy Kombusier bahwa ini tidak Kenapa kok judi online tidak diblokir Saya mau pertanyakan Hal yang sama ke kepolisian Bukankah tugas anda nangkap penjahat? Kenapa kok judi-judi online nggak di Belantas-belantasin? Coba, sebulan terakhir di Polda Metro Jaya Berapa banyak? Tahanan atau penjahat judi online yang ditangkap Yang ditahan Coba Itu kan bukannya tugas kepolisian Menangkap penjahat judi online Kalau ditangkap-tangkap penjahatnya Kan judi online nggak perlu diblokir Penjahatnya orang yang pelakunya nggak ada Websitenya nggak bakal ada bos Ya Jadi ini saya sangat sayangkan Sangat saya sayangkan Kita lanjut lagi teman-teman Jadi ini apa yang menjadi aspirasi masyarakat Ini coba teman-teman baca Jadi semua ini teman-teman Yang terjadi sama negara ini Berakar dari tidak adanya kepastian hukum Kepastian hukum itu nomor satu Ditegakkan oleh polisi Polisi dulu yang menyidik Abis itu jaksa Baru kehakiman yang memutuskan Nah kalau dari polisinya aja Dia nggak mau memberantah Susah di situ Ini Menteri Keuangan loh Sri Mulyani tanggal 27 Juli Bilang nih di siadisi ya Asing terus kabur tinggalkan Indonesia Mati nggak loh Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara Mengenai kaburnya dana asing Dalam beberapa waktu terakhir Audisi yang tidak bisa terelakkan Ya Kalau ditanya sama saya Kenapa kok asing pada kabur Di situ Jawabannya simpel Bu Mulyani Bu Sri Mulyani Tidak ada kepastian hukum di Indonesia Nggak ada kepastian hukum di Indonesia Saya aja bukan bisnis law firm Yang hukum bilang katanya Lawyer itu kebal hukum Buar-buar kebal hukum bos Sekarang Kadif Ropam Kadif Humas Jadi itu Dia kalau Apa namanya Pass release Pass conference Membas dia ngomong Waktu otopsi yang pertama kan dia ngomong Wah ada tembakan 7 Blah-blah Ini tembak 7 Ini tembak 5 Tembak tembakan Karena ada pelecehan Gini-gini Dia ngomong Pertanyaan saya ketika dia ngomong Sudah terbukti belum bersalah Karena ada Jain membak Ya kan Kan belum Coba Berarti enggak ada yang laporin Bisa enggak dilaporin Kalau saya ke SPKT Saya mau laporin Brigjen si Apa Pak Deddy ini Kadif Humas Pasti dibilang pak Itu hak dia pak Dia dalam tugas Dia dalam tugas ngomong Walaupun saya bilang pak Tapi kan ini beberapa kepastian hukum Harus ada dong yang namanya asas Raduga tak bersalah Kan pasti dia ngomong Ya kan itu dibilang Dugaan Tetapi teman-teman Kalau yang ngomong dari lawyer korban Misalnya dari lawyernya si Si siapa Brigadir J Itu ngomong si Kamarudin ngomong Langsung Eh kamu udah ngomong sembarangan ya Jangan ngomong dulu Ini kamu udah ada hasilnya Jadi jangan disuruh ngomong Di situ Lucu kan Kalau kayak begitu Jadi maksudnya apa Lawyer aja Itu sulit Untuk berbicara Lawyer aja sulit Untuk berbicara Jadi kalau polisi bilang Kamu tidak anti kritik Silahkan masyarakat kritik Ya kan Saya aja udah dilaporin Berapa belas LP itu Berapa belas LP Yang laporin saya Padahal saya memberikan Masukan ini Agar supaya apa Ini bukan cuma saya doang yang teriak Masyarakat juga teriak Pak Pak Jenderal Masyarakat teriak Pak Kapolri Pak Kapolder Jadi saya aja sebagai lawyer Saya aja mikir Apa gue tutup aja ya law forming Kenapa Gak ada untung ya bos Apain gue buka Gue buka disini Gue cari duit Mendingan di luar negeri aja Lalu balik ke Amerika Di Amerika Jabatan saya wakil presiden Dihargai Dapat penghargaan dari wali kota Sampasisko segala Ya tau Dapat rumah Dapat mobil Dapat alauan semacam-macam Di Indonesia Kita bantuin rakyat masyarakat Kayak begitu Yang ada kita dihina Ya kan Dikriminalisasi Gak dihormati Wah udah parah temen-temen disitu ya Nah Sekarang temen-temen masyarakat ya Coba Ini kasus Kasus Brigadir J ini Baru satu bulan bos Belum-belum sampai satu bulan Orang udah teak-reak Lama Kata-kata masyarakat nih Lama Belum satu bulan aja udah Lama Suruh sabar Coba Temen-temen korban-korban Investasi bodong Masyarakat yang menjadi korban Investasi bodong Pasti setuju sama saya Kalau satu bulan aja lama Ini korban-korban aja sabar-sabar Ini udah 2 tahun lebih loh Udah ambil 3 tahun loh Korban Minapadi Korban Narada Ya kan Satu bulan aja lama Bagi mereka Gimana ini Betul-betul Tidak ada kepastian hukum Pertanyaan saya Tugas memberikan kepastian hukum Dalam penyidikan Itu kalau di KUHAP itu Diaturnya dimana Siapa yang berwenang Apakah Lawyer berwenang Melakukan penyidikan Kan bukan Yang berwenang itu kan Jenderal polisi Ya Jadi polisi ini Saat ini Kalau saya lihat Sedang ada krisis Teman-teman Inilah yang dinamakan Krisis kepemimpinan Ya Terima kasih telah menonton